Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Master Kecatur. Pada video kali ini saya akan bagikan sebuah partai catur dari Kecatur Legendaris Bobby Feature. Di dalam setiap partai caturnya selalu ada kombi-kombi indah yang sangat menarik untuk ditonton dan tentunya juga untuk dipelajari. Di partai kali ini Feature memainkan langkah-langkah berlian dengan pion-pion pusatnya dan setiap langkahnya selalu mengintip kombi indah yang menyebabkan lawannya menyerah hanya dalam 25 langkah. Sekarang mari kita lihat partainya. Partai ini dimainkan tahun 1961. Putih dipegang oleh Gold Dahmer dan hitam oleh Bobby Feature. Di sini Gold Dahmer mulai bidak E4. Feature C5. Ini adalah pertahanan Cecilia yang sangat terkenal. Putih kuda F3. Feature bidak D6. Bidak D4. Bidak pukul bidak. Kuda pukul bidak. Hitam kuda F6. Putih. Bidak kuda C3. Hitam bedak A6. Ini adalah varian Nestor yang sangat terkenal dalam pertahanan Cecilia. Di sini putih. Gajah E2. Feature bidak E5. Putih kuda B3. Feature gajah E7. Di sini putih. Di sini putih. Gajah E3. Feature Rokade. God Palmer di sini. Bidak F3. Feature gajah E6. Putih menteri D2. Hitam bedak B5. Putih benteng D1. Mulai melakukan tekanan di... Lajur D2. Lajur D2. Feature kuda. D7. Untuk mengaktifkan benteng di baris belakang. Di sini putih melihat feature yang sudah Rokade pendek. Maka dia langsung menyerbu bedak G4. Dan di sini fitur mulai mengatur strategi dengan benteng Z8. Putih melanjutkan dengan bedak A4. Benar-benar menyerbu di sayap raja. Dan fitur di sini kuda B6 secara perlahan menekan di sayap menteri. Di sini putih lanjut bidak G5. Mengancam kuda. Fitur kuda mengelak ke A5. Di sini putih Raja F2. Tujuannya tentu membuka benteng di lajur belakang. Dan di sini melihat Raja sudah berada di jalur F. Maka fitur membongkar bidak F5. Di sini putih Raja G2. Fitur bidak pukul bidak. Putih gajah pukul kuda. Fitur gajah, menteri pukul gajah. Di sini gajah. Di sini Godfarmor. Kuda D5 mengancam menteri. Dan gajah sekaligus. Fitur bidak pukul bidak. Putih gajah pukul bidak. Dan di sini fitur gajah pukul kuda. Godfarmor. Gajah pukul gajah sekaligus. Fitur Raja A8. Di sini putih. Memindahkan gajah ke E4. Menyerang di diakonal A7 B1. Dan di sini fitur mulai. Memainkan bidak-bidak pusatnya. Bidak D5. Mengancam gajah. Gajah. F3. Sekarang coba kita tunda satu langkah. Misalkan di sini. Gajah pukul bidak. Di E5. Tentu di sini. Hitam. Kuda F4. Start. Bila Raja ke H1. Tentu kuda pukul gajah. Dan bila menteri pukul gajah. Kuda. Tentu benteng skat. Ke F2. Dan bila Raja ke G1. Tentu benteng D2. Skat. Dan Raja terpaksa ke F1. Di sini menteri F2. Skat mat. Kita kembalikan posisi ke gajah di E4. Pada posisi ini. Godamer gajah. F3. Mengancam kuda. Kuda F4. Skat. Raja. G3. Fijer. Gajah. D6. Ancaman tersembunyi terhadap Raja di G3. Godamer. Benteng. F1. Di sini Pijer mulai memajukan bidak pusatnya. Bidak E4. Mengancam gajah. Putih gajah. G4. Mengancam benteng. Di sini Fijer bidak E3 mengancam menteri. Sampai di sini Putih menyerah. Seandainya partai dilanjutkan. Misalkan menteri D4 mengajak bertukar menteri. Tentu hitam tidak perlu menteri. Dia akan pukul bidak di C2. Dan bila putih menteri pukul menteri. Tentu hitam. Kuda F5. Skat. Bila Raja ke A3. Maka benteng. A2 skagmat. Nah teman-teman itu tadi sebuah partai yang benar-benar indah dan brilian dari seorang legendaris catur Wobi Feature. Seperti biasa saya berharap video-video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pencinta catur. Dan kita akan ketemu lagi pada video-video catur selanjutnya. Sampai jumpa.